Sampah plastik memang telah menjadi persoalan global dan harus menjadi kepedulian bersama, tak hanya pemerintah tetapi juga warga. Seperti yang dilakukan sejumlah warga di Denpasar yang turun ke hutan mangrove untuk membersihkan sampah hingga terkumpul lebih dari 2 ton sampah plastik. Diikuti sejumlah warga dan para pelajar, puluhan warga ikut turun ke kawasan hutan mangrove untuk menggelar aksi bersih sampah plastik. Mereka memungut sampah dengan menyusuri hutan mangrove menggunakan kanun. Kegiatan ini diinisiasi Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra yang berharap agar kegiatan ini dapat terus dilakukan tanpa perlu menunggu hari-hari tertentu untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Menurut Wali Kota, permasalahan sampah plastik menjadi tanggung jawab bersama tak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Semua orang ya baik dari manapun punya kesempatan yang sama dan punya kepedulian lingkungan yang salah mengingat juga kalau sampah plastik ini sifatnya masalah global ya bukan hanya di Kota Denpasar atau di global ini. Jadi ya kita sama-sama harus melakukan hal yang penting adalah pemahaman. Dalam aksi ini warga mampu mengumpulkan 2,29 ton sampah plastik. Jumlah ini menurun dibanding kegiatan serupa di tahun 2018 yang saat itu terkumpul hingga 3,9 ton sampah plastik. Dari Denpasar, Boni Jaya Ainews melaporkan.